Saudara kerap mengonsumsi daging kucing, seorang pemilik rumah Indekos di Gunung Pati, Sumarang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Tim Unit Reskrim Polsek Gunung Pati mendatangi rumah Indekos dan mengamankan pria paruh baya warga Gunung Pati, Sumarang pemakan daging kucing. Di lokasi, polisi menemukan bekas pembakaran serta sisa tulang kucing yang dibuang di saluran air. Polisi menyatakan pelaku telah dibawa ke Polresta, Besemarang dan masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta, Besemarang. Polisi juga berencana memeriksa kejiwaan untuk memastikan motif pelaku yang gemar memakan daging kucing itu. Yang bersahutan memang mengakui, sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali. Berkali-kali dalam tempoh tidak pada saat itu, tapi berulang-berulang dalam tempoh yang tidak sama. Kurang lebih bersepuluh kali ya. Penanganan perkara lebih lanjut, kita serahkan ke unit reskrim Polresta, Besemarang. Saudara berita pria pemilik rumah Indekos makan daging kucing ini pun menggemparkan dan meresahkan warga sekitar. Sejumlah warga mengaku memang dulu pernah mendengar kabar soal pelaku memakan daging kucing dari salah seorang penghuni Indekos. Waktu dulu, tahun 2010 ya, itu anak dayangkos. Tidak cerita, katanya, membeli kucing, terus dayangkos lari. Tetangan tetangga-tetangga itu seperti apa, Pak? Orangnya libatnya kan jauh dari pemukiman wajah jadikan tidak begitu. Berdeket terus ya. Jarang sosialisasi ya? Jarang kurang paham. Makanya tadi pagi saya juga kaget di kabar itu, teman-teman. Aparat sudah kaget. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.